Intro Siapa sih yang gak kenal dengan masakan padang Yang banyak banget macamnya dan rasanya tuh enak-enak banget Nah salah satu diantaranya yang aku paling suka ini dia Gulai cancang atau gulai cincang atau juga gulai tetelan Dalam bahasa padang tetelan itu disebut cancang Rasanya enak banget yuk langsung aja disimak video cara buatnya Bahan utamanya saya pakai daging dan tetelan sapi Nah ini sudah saya potong-potong dan sudah dicuci bersih Kemudian saya rebus sebentar saja cukup mendidih dan dibuang airnya Supaya membuang darah-darah sapinya ya Jadi benar-benar bersih dan tidak begitu bau Nah ini beratnya 750 gram Untuk bumbu yang dihaluskan saya pakai 1 oz cabai keriting merah 12 buah cabai rawit hijau Nah untuk cabai ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Kalau mau lebih pedas boleh ditambah 1 oz bawang merah 3 siung bawang putih Untuk bawang putih ini kalau suka lebih banyak boleh ditambah ya Kalau saya hanya pakai 3 karena suami saya nggak terlalu suka aroma bawang putih 6 butir kemiri 2 ruas jahe 2 ruas lengkuas Ini dihaluskan dulu 1 lembar daun kunyit ini sudah dicuci bersih Ini mau saya iris halus-halus ya Dibuang dulu tulang tengahnya Kemudian diiris halus Sudah dibuang tulang tengahnya Diiris halus-halus ya Seperti ini Siapkan wajan Beri secukupnya minyak untuk menumis bumbu Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbunya sampai harum, matang, dan airnya surut ya Diaduk-aduk terus seperti ini Supaya tidak gosong bagian bawahnya Tambahkan 4 butir cengkeh Kapulaga 3 Satu batang kecil kulit kayu manis atau ini 2 ruas ya Untuk bumbu rempahnya Saya pakai bumbu ini ya Di sini ada tulisannya Pemasak kambing Jadi ini bisa untuk masak gulai Sapi, kambing, ayam, nangka, dan sebagainya Ini bisa juga dipakai untuk bumbu rendang Jadi yang merek ini ya Kalau di daerah teman-teman susah Dapat bumbu seperti ini Bisa beli secara online banyak Jadi bumbu selamat Namanya ya Nah seperti ini Bumbu rempah khas minang Atau khas untuk masakan padang Ini saya tunjukkan lagi Sekali lagi ya Silahkan di screenshot Supaya teman-teman mudah untuk mencarinya ya Tuh Bumbunya itu dalamnya seperti ini ya Satu sendok Lebih sedikit saya pakainya Nah ini bisa sesuai selera ya Kalau nanti dirasa kurang Kurang bumbunya Bumbu rempahnya ini bisa ditambah Setengah sendok makan bubuk ketumbar Setengah sendok teh lada bubuk Satu batang serai yang sudah dimemarkan Tiga lembar daun salam Dua lembar daun jeruk Ini diaduk Bumbunya sudah matang ya Sudah surut airnya Dan sudah mengeluarkan minyak Tambahkan air bekas blenderan Masukkan daging dan tetelan sapi Diaduk Tambahkan secukupnya garam Ini saya pakai satu sendok teh dulu ya Tambahkan secukupnya kaldu sapi Masukkan santan encer setengah liter Atau sesuai kebutuhan ya Nah ini saya mau tambahkan Kelapa gongseng yang sudah dihaluskan Atau kalau dalam bahasa padangnya itu Ambu-ambu ya Untuk membuat kelapa gongseng ini Videonya sudah ada ya Sudah saya share Silahkan di scroll Saya pakainya dua sendok makan Untuk menghemat waktu dan menghemat gas Ini mau saya presto Supaya cepat lembut ya Sepuluh menit saja prestonya Sepuluh menit itu dihitung Sejak ininya berdesis ya Tutup pentolan ini berdesis Sudah mulai bunyi berdesis Dihitung 10 menit ke depan Oke Setelah 10 menit di presto Hasilnya sudah seperti ini ya Sudah lembut Tapi belum lembut banget Nah ini mau saya tambahkan santan kental Santan kental dari satu buah Kelapa tua ukuran besar Masukkan daun kunyit yang sudah dipotong halus Warnanya cantik banget ya Nah ini dimasak lagi Sampai santannya matang Untuk banyaknya kuah sesuai selera ya Boleh banyak Boleh sedikit Kalau saya kuahnya suka yang agak banyak Untuk rempah daunnya Seperti daun salam Daun jeruk Serai Ini sudah bisa dibuang ya Garamnya saya tambah lagi ya Nah untuk masakan padang ini Ciri khasnya agak asin ya Jadi tidak pakai gula Tambahkan secukupnya micin Sesuai selera Kalau tidak suka micin Boleh di skip Barusan saya cicip Kurang asinnya Ini saya tambah lagi Satu sendok teh Nah kalau saya pakainya ini Garamnya satu sendok teh Dan masako sapinya Saya pakai satu bungkus Nah untuk resep lengkapnya Silahkan cek di kolom deskripsi ya Sudah saya catat Proses masaknya sudah selesai Nah jangan lupa Koreksi rasa Sesuaikan dengan selera Kalau teman-teman bikin ya Nah kuahnya ini sudah Sudah mengental seperti ini Oke matikan kompor Dan ini siap untuk disajikan Dan disantap Untuk teman-teman Pecinta masakan padang Resep yang satu ini Recommended banget Untuk dicoba Resepnya sederhana Cara masaknya simple Dan hasilnya itu Enak banget Dijamin Enggak kecewa deh Pakai resep ini Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih.